Hai akan kalau kita berniat itu pas sebelum masuk muka boleh nggak berniat sebelum masuk muka terus bekas kita mandi Oke terus Oke tuh Oke terus Oke siap terus oke oke bagaimana itu hukumnya gitu ya Oke ada lagi anyels ada yang lain Oke kita jawab ya begini yang pertama boleh nggak kita berniat sebelum melakukan udu kita berniat boleh apa tidak nah kalau masalah boleh atau tidak bolehnya itu tidak apa-apa kalau bagi orang yang mungkin dalam keadaan was-was udah yang penting dia terlintas jari Wahno nah yang penting niatnya itu sebelum berhudu kalau berniat setelah wudhu itu enggak boleh enggak ada dalilnya jadi kalau ada orang sholat sebelum takbir sila berniat bagi orang yang apa itu bagi orang yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau was-was ke silakan nggak apa-apa Oke yang pertama yang kedua boleh nggak kita mandi berwudu dengan air yang air itu adalah bekas kita mandi tuh ya bercampur dengan air kita mandi begini jawabannya kalau air itu lebih dari dua kulah sidang mandi di telaga di kolam kolamnya luas banget ukurannya tuh airnya lebih dari dua kulah maka sidang mandi disana gosok gigi disana kemudian udu disana boleh itu kalau airnya lebih dari dua belak tapi kalau misalnya sidang mandi pakai ember sudah pakai ember sidang pastikan air itu enggak masuk tadi sidang mandi pakai gayung misal sidang pastikan ada sisa air sidang ada sisa air itu enggak nyampur sama air yang sudah pakai mandi enggak air mustahamal udah enggak apa-apa no problem pakai aja tapi kalau dia itu nyampur itu masalah nah tapi kalau kita pakai pancoran tuh keran begitu aman jadi kalau pakai keran tuh enggak apa-apa sedang mandi disana mau wudu disana dalam satu tempat itu no problem enggak masalah oke itu jadi silakan nggak apa-apa mandi begitu enggak apa-apa cuman untuk eh tiapnya kalau mandi atau wudu itu paling amannya mandi atau berwudu pakai keran supaya enggak ada masalah airnya artinya airnya usahakan harus mengalir usahakan begitu kalau mengalir aja aman kita Insyaallah nah oke pertanyaan ketiga apa tadi apakah wajib tuh apakah harus hanya satu kali basuhan aja atau harus tiga kali yang basuhan wajib itu satu kali basuhan yang sunnah itu tiga sehingga ukurannya begini kalau waktu memungkinkan keadaan memungkinkan kita membasuh wajah tiga kali basuh tangan tiga kali enggak ada orang ngantri kita santai-santai aja misalnya di rumah atau dimana enggak ada dengan ngasih nyiri-nyiri itu Oke lakukan tiga kali basuhan dan dapat pahala sunnah tapi kalau seandainya kita ngantri banyak Hai remun terlambat segedi remun dengan lima dintetinjol Nita nah misal ya kayak orang misalnya misal kalau misalnya lagi omroh omroh lagi rame-rame nya misal kalau uduk misalnya ditinjol sama orang kalau terlambat-lambat sudah pakai basuhan satu kali aja tetapi itu apa namanya semuanya maka itu sudah mendapat tiga apa tuh mencukupi yang tiga itu kurang lebih ya berikutnya boleh enggak bagi orang yang sul-sul baul untuk berniat apa tuh berniat sholat sama berniat niat baca Quran begini kalau sholatnya amalannya amalan fardu amalan wajib maka tidak boleh digabungkan dengan yang wajib tapi kalau dengan yang sunat maka boleh contoh ada orang daimul hadaf dia berniat sunat untuk berwudu niat wudunya apa niat wudunya itu untuk sholat dia sholat sunat eh sholat fardu zuhur sama sholat sunat zuhur bakdiyah Qobliyah boleh apa enggak boleh tapi kalau diwan fardu yang dilakuin enggak boleh misal dia lakuin dua fardu zuhur amasar atau yang gampang maghrib sama isya kan dekat waktunya dena melewudu waktunya enggak boleh nah baca Quran sunat apa wajib maka boleh digabungin sama sholat boleh Hai itu kurang lebih oke berikutnya bagaimana kalau ada orang bedaknya misalnya tipis-tipis bayangnya sekali pakai nggak bisa nggak bisa nggak papa yang terpenting itu adalah bagaimana air itu sampai kepada bagian muka yang kita basuh kalau dia itu berwudu kemudian pakai make up itu akhirnya nggak sampai coba aja lihat kalau basahnya linti di airnya kayak minyak gitu maka itu belum sampai airnya kepada kulit sahabat tidak wudunya enggak maka syarat-syarat wudu itu sebelumnya itu kalau ada yang wudu begitu tuh hilangin dulu sesuatu yang ngebikin air wudu tidak tersampaikan kepada anggota wudu yang wajib dibasuh oke sudah itu kurang lebih oke insyaallah kita lanjutin pada pertemuan berikutnya Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh